Intro Selamat pagi sobat-sobat terkasih di dalam Kristus. Berbahagia sekali bisa menjumpai sobat-sobat di dalam acara hikmat pagi pada pagi hari ini. Mari kita awali hari ini, kita menghampiri tata Tuhan, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih ya Bapak untuk pagi hari ini. Cuaca yang cerah telah keanugerahkan kepada kami, serta badan yang sehat sehingga kami bisa bangun pada pagi hari ini. Bapak, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firmanmu, persiapkan hati dan pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan firman itu dan bisa melakukannya sepanjang kehidupan kami. Pimpin juga Saudari Kesia yang akan membawakan firmanmu pada pagi hari ini supaya bisa membawa berkat. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua acara hari ini, seluruh hari ini ke dalam tangan pimpinanmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sederhana bersyukur. Amin. Hikmat pagi pada hari ini akan dibawakan oleh Saudari Kesia dengan mengambil tema Roh Kebenaran. Firman Tuhan diambil dari Yuenis 16 ayat 12-15, tapi kita hanya fokus pada ayat ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh Kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah akan yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Denzel Hayes Washington Jr. dinobatkan sebagai aktor terbaik abad 21 oleh The New York Times pada November 2020. Denzel Washington lahir di Mount Vernon, New York, Amerika Serikat pada 28 Desember 1954. Denzel dibesarkan di lingkungan yang sangat disiplin dan juga religius, sebab ayahnya adalah seorang pendeta. Denzel dikenal lewat kemampuan aktingnya dalam menghidupkan tokoh-tokoh legendaris, seperti Malcolm X, seorang aktivis hak asasi manusia. Atau Rubin Hurricane Carter, seorang petinju legendaris asal New Jersey. Ia juga dikenal sebagai aktor kulit hitam kedua setelah Sidney Poiter yang berhasil meraih kepenghargaan Oscar dalam kategori The Best Actor. Dalam sebuah diskusi Instagram dengan A.R. Bernard, seorang pendeta senior dari Christian Culture Center di Brooklyn, New York, Denzel Washington menceritakan pengalamannya berjumpa dengan roh kudus sebagai pengalaman sekali seumur hidupnya. Ia menyatakan itu adalah pengalaman supranatural. Sekali seumur hidup ini saya tidak pernah bisa mengerti sepenuhnya apa yang terjadi pada saat itu. Itu tetapi membuat saya tetap menjadi seorang yang rendah hati terlepas dari bagaimana dirinya. Selama dia diskusi dengan D.Bernard, ia mengatakan bahwa itulah yang membuatnya tetap rendah hati ketika ia menjadi seorang yang terkenal di Hollywood. Denzel juga dikenal sebagai seorang aktor, sutradara, produser di Amerika Serikat. Saudara sebuah pencapaian yang luar biasa ketika itu dibarengi dengan kerendahan hati sebagai wujud perjumpaan seseorang dengan roh kudus. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan roh kudus semestinya memperagakan gaya hidup yang berbeda dengan dunia. Roh kudus sebagai roh kebenaran akan memimpin orang-orang percaya untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Bahkan roh kudus akan memberikan perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan di masa mendatang. Sedangkan orang percaya yang dipimpin oleh roh kudus akan mempengaruhi kehidupan dan menginspirasi dunia dengan kebaikan. Oleh karena itu, apakah murid-murid Kristus masa kini sudah mengalami perjumpaan dan mengalami pembaruan oleh roh kudus? Bagaimana dengan saudara? Saudara roh kebenaran akan memimpin dan menuntun kita di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih di dalam Kristus kami mengucap syukur Tuhan hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami. Betapa ketika kami memiliki kerendahan hati untuk mau hidup dipimpin oleh kebenaran roh-Mu Tuhan, oleh roh kudus-Mu. Maka disanalah kami dapat mengerti apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan, titah-titah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami memberikan diri untuk dipimpin oleh kebenaran roh-Mu, kami boleh menjadi seorang pribadi-pribadi yang dapat boleh menginspirasi dunia dengan hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Bapak yang baik, pada pagi hari ini kami juga menyerahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Betapa lemah dan terbatasnya kami Tuhan, sehingga kami tidak mampu berdiri sendiri tanpa pertolongan darimu. Maka kami memohon kiranya kekuatan daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan, dan juga hati yang mau terus mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami, dengan takut akan Tuhan membuat kami boleh memiliki hidup yang mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah nama-Mu demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dan terus ingat kebenaran firman Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang boleh memiliki kerendahan hati untuk dipimpin roh kuyus. God bless you!